Berikut ini adalah latihan soal IPA kelas 8, bab 1 pengenalan sel, A. sel dan mikroskop, kurikulum merdeka. Satu, berikut ini pernyataan yang benar mengenai sel adalah, A. sel adalah makhluk hidup, B. sel tidak dimiliki tumbuhan, C. sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup maupun tak hidup, D. sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Opsi A kurang tepat, sel adalah unit struktural dan fungsional dasar dari semua makhluk hidup, tetapi secara sendiri tidak dianggap sebagai makhluk hidup, karena tidak dapat melakukan fungsi-fungsi dasar makhluk hidup, seperti reproduksi sendiri dan metabolisme yang mandiri. Opsi B. sel tidak dimiliki tumbuhan kurang tepat, sel adalah komponen dasar dari semua organisme hidup, termasuk tumbuhan. Opsi C. sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup maupun tak hidup, jawaban ini kurang tepat. Sel merupakan unit terkecil struktural dan fungsional dari organisme hidup, tetapi tidak berlaku untuk benda mati, tak hidup. Opsi D. sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup, jawaban ini benar. Sel adalah unit terkecil struktural dan fungsional dari makhluk hidup, semua organisme, baik uniseluler maupun multiseluler, terdiri dari satu atau lebih sel, Jadi, jawaban yang paling tepat untuk pernyataan ini adalah D. sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Dua, berikut ini seorang ahli yang menyatakan bahwa sel berasal dari sel ialah A. Rudolf Virchow, D. A. Robert Koch, C. Skuawan dan Skayden, D. Robert Brown. Opsi A. Rudolf Virchow, jawaban ini benar. Rudolf Virchow adalah ilmuwan Jerman yang menyatakan pada tahun 1855 bahwa setiap sel berasal dari sel yang sudah ada. Robert Koch adalah seorang mikrobiologis Jerman yang terkenal dengan temuannya dalam bidang bakteriologi dan kesehatan masyarakat. Matthias Leiden dan Theodor Skuawan adalah dua ilmuwan yang merumuskan teori sel pada tahun 1830-an. Mereka menyatakan bahwa semua organisme terdiri dari satu atau lebih sel, tetapi tidak secara spesifik menyatakan bahwa sel berasal dari sel. Robert Brown adalah ahli botani Skotlandia yang mengamati gerakan acak partikel dalam air, yang kemudian dikenal sebagai gerakan brown. Jadi, jawaban yang benar untuk pernyataan ini adalah A. Rudolf Virchow. Tiga, perkembangan biologi tidak lepas dari dukungan ilmu lainnya, seperti penemuan mikroskop yang bekerja berdasarkan prinsip A. Kimia, B. Geologi, C. Fisika, D. Astronomy. Opsi A. Kimia, meskipun penting dalam memahami reaksi kimia di dalam sel dan organisme, bukan prinsip utama yang mendasari penemuan mikroskop. Opsi B. Geologi, geologi mempelajari bumi dan formasi geologis, tidak terkait dengan prinsip yang mendasari penemuan mikroskop. Opsi C. Fisika, jawaban ini benar. Prinsip mikroskop bekerja berdasarkan prinsip-prinsip fisika, seperti pembiasan cahaya, pembesaran gambar, dan refleksi cahaya. Ilmu fisika, terutama optik, sangat penting dalam pengembangan teknologi mikroskop. Opsi di astronomi, astronomi mempelajari benda langit di luar angkasa dan tidak terkait dengan prinsip mikroskop. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk pernyataan ini adalah C. Fisika, karena prinsip-prinsip fisika, seperti optik, sangat penting dalam pengembangan teknologi mikroskop. Empat, siapa yang menciptakan mikroskop pertama kali untuk mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek? A. Antonie van Leeuwenhoek, B. Robert Hauke, C. Ilmuwan asal Jerman, D. Ilmuwan asal Perancis. Opsi A. Antonie van Leeuwenhoek adalah ilmuwan Belanda yang dikenal sebagai orang pertama yang berhasil membuat dan menggunakan mikroskop sederhana untuk mengamati mikroorganisme dan struktur biologis lainnya. Namun, dia tidak menciptakan mikroskop pertama kali untuk mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. B. Robert Hauke, Jawaban ini benar. Robert Hauke, seorang ilmuwan Inggris, menciptakan mikroskop pertama kali untuk mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek pada tahun 1663. Dia adalah yang pertama kali menggunakan istilah, sel, untuk menggambarkan struktur seluler. Pilihan C. Ilmuwan asal Jerman dan D. Ilmuwan asal Perancis, pilihan ini terlalu umum dan tidak mengacu pada ilmuwan tertentu yang terkait dengan penemuan mikroskop untuk mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk pernyataan ini adalah B. Robert Hauke, karena dia yang pertama kali menciptakan mikroskop untuk tujuan tersebut pada tahun 1663. 5. Saat Sinta mengamati preparat potongan daun di bawah mikroskop cahaya, dia melihat ukuran jaringannya masih terlalu kecil. Saat itu dia menggunakan lensa objektif berukuran 10 kali. Maka, jika dia ingin menggunakan perbesaran maksimal, maka ukuran lensa objektif yang digunakan adalah A. 100 kali, D. 40 kali, C. 10 kali, D. 1000 kali. Lensa objektif adalah lensa yang letaknya berada di dekat objek yang akan diamati. Pada umumnya terdapat empat buah lensa objektif pada sebuah mikroskop, yakni perbesaran 4,10, 40, dan 100 kali. Jika objek terlihat kecil pada lensa yang digunakan, maka perbesaran maksimal yang dapat digunakan adalah lensa objektif ukuran 100 kali, sehingga objek akan terlihat lebih besar pada lensa ini. Terima kasih telah menonton!